juuruh sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Promo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjang dengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Renungan ini saya persiapkan dari Makassar Sesaat sebelum saya berangkat ke Malino untuk bersama para Romo di Kos Keparagung, Makassar mengalami retret imamat di tengah keberagaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena engkau mengandunggerahkan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang memberi contoh kepada kami untuk senantiasa mengandalkan kekuatanmu di dalam doa-doanya dan doa-doa kami. Engkau lah Bapak kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas 6 ayat 12-19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas sodaranya, Jakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Mateus dan Thomas, Jakobus anak Alpheus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Judas anak Jakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan dan orang banyak itu berusaha menjamah dia sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Injil yang kita baca pada hari ini dari Injil Lukas dapat kita bagi menjadi tiga kelompok Yang pertama Yesus yang berdoa kepada Allah Yesus yang hanya bersama Allah dalam doa yang sangat intensif disebutkan semalam-malaman Yesus berdoa Lalu yang kedua Yesus selesai berdoa kemudian turun dan lalu memilih diantara orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus sebagai rasul dipilih 12 rasul ada kolegialitas rasuli yang ditetapkan oleh Yesus dan yang ketiga mulailah Yesus berkarya untuk banyak orang menyembuhkan orang sakit mengusir roh-roh jahat dan segala hal yang positif sebagai bentuk pemberdayaan maka tiga hal itu bisa disebut sebagai spiritualitas yang ditawarkan Yesus Yesus hidup dalam doa kesatuan dengan Bapak lalu kemudian kolegialitas ada gerak naik spiritualitas Yesus dan Bapak ada kolegialitas Yesus dan para murid dan ada yang namanya pemberdayaan empowering penyembuhan suatu buah dari komunitas komunitas yang bersatu dengan Yesus membawa berkat pemulihan kesembuhan kesejahteraan dan kebaikan inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih yang bisa kita renungkan dari Injil pada hari ini dan kita semua dipanggil untuk bersama Yesus membangun spiritualitas dengan Allah Bapak kita dalam doa-doa yang intensif dan kemudian membangun kolegialitas dengan sesama kita dan spiritualitas yang hadir dalam kolegialitas itu berdampak berdaya guna untuk kebaikan untuk kesejahteraan untuk keselamatan dan pemulihan hidup yang damai dan sejahtera yang adil dan membela mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan defable mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu mewujudkan semangat itu berdasarkan Injil pada hari ini seturut teladan Yesus Kristus Tuhan kita Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya semoga panjang dengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berdada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih salam sehat tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita salve shalom salam sejahtera berkah dalam sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih atas kebersamaan kita salam peradaban kasih ekologis berkat dalam selamat menikmati